Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan unboxing dan tes multimeter digital Made in China dengan tipe DT 959205 a Oke langsung kita buka seperti apa ya ini saya beli dengan harga 120 buat teman-teman pemula yang ingin membeli multimeter seperti ini nah layarnya 6 cm lebar dan tinggi 3 cm lumayan besar teman-teman di sini ada stannya dan ini ada bazernya dan pinggirnya ada silikon untuk pengaman dan sini ada empat dari 20 nano parak sampai 200 parak dan ini untuk pengukuran ampere AC ya teman-teman kalau garisnya berlalu lama itu AC dari dua mikro sampai 20 AC ampere AC dan ini ampere DC teman-teman yang garis lurus ada garis putus-putus di bawahnya dari dua mikro sampai 20 ampere DC dan ini ada tanda bazir dan ada tanda deoda lambang deoda dan ini untuk pengukuran resistor ini tanda Ohm dari 200 sampai 2 kilo Ohm sampai 200 mikro Ohm Mega Ohm dan ini ada untuk pengukuran voltase DC dari 200 mikro sampai 1000 pol DC dan sini dan sini untuk pengukuran voltase DC dari 200 mikro sampai 750 voltase ya dan ini ada cx ini untuk pengukuran elko nah oke kita akan langsung coba sudah banyak fasilitasnya teman-teman harga murah fasilitasnya banyak disini perbedaannya dengan apometer yang analog analog tidak ada ininya tidak ada untuk pengukuran dengan elko baiklah kita akan tes nah ini sudah ada grupnya teman-teman merah dan hitam dan sudah ada baterainya ini untuk pengukuran voltase tinggal pakai kita akan kita akan coba yang hitam di kom oke kita akan mencari teman-teman dan yang merah di pol ini untuk pengukuran voltase pol dan resistor kita tes krup kita apakah bagus atau tidak kita arahkan ke bazir kalau dia berbunyi berarti masih bagus nah berbunyi teman-teman bagus kita akan lakukan pengukuran nah ini saya punya elko kalau untuk mengukur elko yang merah ini kita pindahkan ke sini oke oke cek dan ini jarumnya kita pindah ke sini karena disini tertulis 100 warak kita pindah ke 200 di atas nilai ini yang merah yang merah kita letakkan di kaki positif dan yang hitam di kaki min nah itu itulah nilai tahanan dari sebuah elko 96 koma koma 2 pol 2 parak berarti nilainya masih di bawah toleransi elko ini bagus terus dan kita akan coba mengukur resistor ya teman-teman kalau mengukur resistor kita pindah ke sini karena ini memakai ohm disini merah nah dan ini ke sini ke 2 kilo ohm nah kita coba nah inilah nilai tahanan dari sebuah resistor koma 995 berarti nilainya 1 kilo ohm karena nilainya koma 995 masih di bawah toleransi dan kita akan coba mengukur nilai tahanan dari TIP 31 C yang saya punya untuk mengukur nilai tahanan TIP ini kita harus memindahkan jarumnya KHFE kita akan tahu kakinya yang mana yang basis kolektor emitor kita akan colokkan kakinya disini ini teman-teman ini lapangnya kelihatan nah kita akan colokkan apakah dia npm atau pnp nah kalau tidak ada nilai kita pindahkan saja ke sini teman-teman nah nah inilah nilai tahanan dari TIP yang saya punya dan kita akan tahu TIP ini adalah npn dan kakinya emitor kolektor di tengah basisnya di pinggir kita akan coba mengukur daya dari baterai ini teman-teman untuk mengukur daya kita pindah ke 20V 10V karena ini biasanya 1,5V jadi kita pindah jarumnya di atas sini yang hitam gaming dan yang merah ke sini nah itulah nilai dari dari baterai ini 1,63V DC ini kita akan mengukur saya punya cas handphone di sini tertulis 5V 2A kita akan colakan nah apakah benar 5V atau tidak nah 5,14V DC berarti cas yang saya punya pas charging kita akan mengukur nilai dari adaptor saya ini teman-teman apakah masih bagus atau tidak di sini tertulis 12V DC nah kita colokkan krup merahnya di tengah dan ini ke sini 11,94V berarti dayanya tidak sampai lagi 12V DC oke kalau untuk mengukur nilai ampere nya teman-teman kita pindah ke sini disini ya teman-teman ini untuk mengukur ampere kalau ini harus hati-hati teman-teman karena dia tidak mempunyai screen jadi kalau kita salah dia bisa rusak halan kita nah kita mengukur ampere meter dari adaptor ini teman-teman karena dia 12V 2 ampere kita pindah saja ini ke 20 ampere nilai yang paling tinggi agar alat kita tidak rusak nah tidak stabil dengan berarti adaptor ini hampir rusak kita akan mengukur cas ini teman-teman dia nilai 2 ampere pak kartu nah nilai nya ah ini goyang teman-teman 1,6 1,6 ampere teman-teman baiklah kita akan coba mengukur arus listrik arus ac PLN untuk mengukur arus ac PLN ini kita pindah ke sini saja karena untuk mengukur pol kalau biasanya PLN itu arusnya 220 pol maka kita pindahkan grupnya ke 750 pol paling tinggi ya teman-teman jangan di bawah nilai baiklah kita akan mencalakkan pastikan kita telah menaruh arahnya arahnya ke 750 agar alan kita tidak rusak nah mantap teman-teman ini berarti arus PLN di rumah saya masih stabil bahkan di atas nilai biasanya hampir 230 pol sekian video saya kali ini jika perbamaat silahkan subscribe terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh